Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak COVID-19, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Pare-Pare, dalam rangka peresmian program padat karya Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras melakukan kunjungan kerja di Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 3 Pare-Pare. Kunjungan tersebut itu dalam rangka launcing kegiatan padat karya bersama KSOP Pare-Pare, UPP Kelas 2 Garongkong, UPP Kelas 2 Macini Baji, dan UPP Kelas 2 Baju, yang dipusatkan di Kantor KSOP Kelas 3 Pare-Pare. Dalam sambutannya, Andi Iwan mengatakan, pandemi COVID-19 berdampak kepada seluruh aspek, mulai agama, sekolah, dan pekerjaan. Hal itu kata dia, membuat dampak perekonomian terpuruk termasuk industri transportasi laut dan darat. Pada kegiatan itu juga legislator Gerindra ini menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19 dan pekerja bangunan. Bantuan berupa sembako dan peralatan pertukangan diserahkan secara simbolis mewakili masing-masing UPP. Hari ini kita melakukan kebukaan untuk pelaksanaan kegiatan padat karya, khususnya yang berada di Dijian Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dari Komisi Rimang memang meminta kepada seluruh kentak kedia Komisi Rimang, bukan hanya Kementerian Perhubungan, tapi tentunya Kementerian-Kementerian lain yang menjadi Minta Komisi Rimang untuk lebih memaksimalkan program padat karya ini, agar tujuannya bisa memberikan kemudahan ataupun bantuan secara langsung kepada masyarakat kita di bawah yang terdampak atau seandainya pandemi COVID-19 ini. Dari Pare-Pare, Sulawesi, Selatan untuk TV Pare. Terima kasih telah menonton!